Intro Pemirsa kondisi jembatan penyeberangan orang atau JPO di Jalan Sudirman sangat memprihatinkan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mengakui sudah dapat laporan dari masyarakat dan berencana menggait pihak ketiga untuk melakukan revitalisasi Beginilah kondisi jembatan penyeberangan orang yang terletak di Jalan Sudirman, Pekanbaru Kondisi fisik jembatan penyeberangan orang tersebut sebagian sudah mulai keropos sehingga membahayakan pengguna JPO dan pengendara karena dikhawatirkan pelat besi yang keropos akan menimpa pengendara yang melintas di bawahnya Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Juliarso mengaku sudah dapat laporan dari masyarakat Untuk itu dirinya berencana menggait pihak ketiga untuk melakukan revitalisasi Untuk JPO itu memang sudah kita identifikasi ya Dirasakan masukan dan informasi dan tentu juga sesuai dengan kondisi serta hasil monitoring kami juga dan beberapa fasilitas yang kurang baik Selain JPO di Jalan Sudirman, masih banyak JPO lain yang butuh perhatian dari pemerintah Prisca dan Hendra Putra melaporkan